Ya saudara Riri, yang ibu saya selamatkan dari keluarga dirinya yang tidak menerima dirinya dibawa ke rumah ibu saya diberikan pekerjaan yang layak ini dia orangnya Nirina Zubir disebut anak setan oleh keluarga ART yang gondol hartanya 17 miliar kebangetan Nirina Zubir kembali membuka fakta-fakta tentang Riri, asisten rumah tangga yang gondol harta sang ibu hingga mencapai 17 miliar rupiah aktris dan presenter ini mengaku sempat ingin menyelesaikan masalah ini lewat jalur kekeluargaan namun, hal itu malah disambut kurang baik oleh Riri dan keluarganya tidak ada permintaan maaf yang terucap dari mulut Riri malahan, Nirina mendapatkan makian dari ibunda Riri Nirina mengaku disebut anak setan oleh ibunda Riri tapi ternyata niat baiknya gak nyampe ke dia sepertinya dia gak ada niat baik juga, gak ada permintaan maaf saya malah dipanggil anak setan sama ibunya ujar Nirina kepada awak media kamis tanggal 18 November tahun 2021 cacian dan makian itu diterima Nirina sejak hari pertama dirinya mengetahui Riri membaliknamakan enam sertifikat sang ibunda hari pertama kita mengetahui dan Riri mengaku pada saat itu juga karena kita interogasi dia di rumah kos-kosan tersebut ibunya datang dan memaki kita disangkanya kita yang jahat beber Nirina ibunda Riri juga disebut menghasut satu komplek yang menyebutkan bahwa Nirina adalah anak yang durhaka dia malah menghasut satu komplek dan bilang kami anak yang tidak berbakti dan sebagainya apalah segala macam sebutannya ujar Nirina geram DA I I I I I I I Terima kasih.